Arti kedutan di rahim menurut primbon serta kesehatan. Di bagian perut sebelah kiri wanita memang terdapat beberapa organ yang hanya dimiliki oleh wanita. Misalnya saja ada ovarium, tuba falopi serta rahim. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami kedutan di bagian perut kiri atau rahim tentu penasaran dengan sebab dan artinya. Untuk itu, mari kita bahas arti kedutan di rahim secara lengkap di sini. Arti kedutan di rahim menurut primbon. Berdasarkan primbon Jawa, kedutan di bagian perut sebelah kiri atau rahim merupakan pertanda yang baik. Hal itu dikarenakan kedutan tersebut merupakan isyarat jika dalam waktu dekat orang yang mengalami akan mendapatkan rezeki. Rezeki yang datang ini bisa dalam berbagai bentuk yang membahagiakan hati. Mulai dari hubungan asmara yang kian membaik, pekerjaan yang semakin mapan, uang, sampai dengan kesehatan yang prima. Maka dari itu jika Anda mengalami kedutan di bagian rahim ini maka bersyukurlah akan hal tersebut. Arti kedutan di rahim menurut medis. Menurut medis arti kedutan di rahim memang mengisyaratkan beberapa hal. Perlu diingat, kedutan ini biasanya terjadi hingga berulang kali. Ada pun faktor atau penyebab yang membuat kedutan tersebut muncul di antaranya adalah 1. Kelelahan pada otot Kedutan yang muncul di perut sebelah kiri atau pada rahim juga bisa didasari oleh otot yang lelah. Umumnya kelelahan otot ini bisa terjadi setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Maka dari itu hendaknya Anda membatasi aktivitas fisik agar tidak terlalu lelah. 2. Kekurangan kalium Perlu diketahui, kedutan pada otot juga bisa jadi pertanda jika tubuh sedang kehilangan elektrolit tertentu seperti kalium. Tak banyak yang mengetahui jika kekurangan kalium juga bisa memicu kram otot. Nah hal inilah yang akibatnya menjadikan kedutan terjadi di rahim. 3. Perasaan stres Arti kedutan di rahim selanjutnya ialah menandakan jika Anda mengalami stres berlebih. Rasa stres juga bisa memicu kecemasan yang berakhir pada otot yang kram hingga kedutan. 4. Konsumsi kafein dan alkohol Baik alkohol maupun kafein merupakan dua hal yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Terlebih jika dikonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, bagi Anda yang tidak ingin alami kedutan, segera batasi konsumsi keduanya atau bila perlu hindari sama sekali. Cara atasi kedutan di rahim Biasanya kedutan pada rahim akan berhenti dengan sendirinya tanpa perlu penanganan khusus. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi keluhan kedutan tersebut. Berikut diantaranya seperti 1. Beristirahat dengan cukup Agar kedutan pada rahim dapat meredah, cobalah untuk beristirahat dengan cukup. Hindari latihan yang melibatkan otot perut terlebih dahulu. 2. Mengompres dengan air hangat Langkah lainnya yang bisa Anda lakukan ialah dengan mengompres bagian rahim dengan air hangat. Cara ini berfungsi guna menenangkan otot di sekitar perut yang kejang. 3. Memberi pijatan Setelah mengetahui dengan jelas arti kedutan di rahim, penanganan lainnya yang bisa Anda lakukan ialah dengan memberi pijatan lembut. Cara ini berfungsi guna membuat aliran darah lancar dan meredakan gejala kedutan. 4. Konsumsi air putih Agar tubuh selalu prima dan kedutan meredah, konsumsi air putih yang cukup merupakan salah satu solusinya. 5. Konsumsi buah dan sayur Konsumsi buah dan sayur juga sangat baik untuk menambah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. 6. Mengelola stres Selanjutnya, kelola stres dengan baik. Hal ini ditujukan agar Anda tidak mengalami kedutan yang parah. Tentang arti kedutan pada rahim. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai arti kedutan di rahim menurut primbon serta medis. Ingat, jika keluhan semakin parah cobalah untuk datangi fasilitas kesehatan terdekat. Mudah-mudahan informasi arti kedutan pada rahim di atas dapat menjadi referensi serta menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan informasi arti kesehatan terdekat.